Pemisah hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Cianjur menghibatkan tebing longsor menutup jalan antar desa. Satu unit alat berat pun diterjunkan untuk membersihkan tanah. Inilah video amatir yang direkam saat tebing setinggi 5 meter longsor dan menutup akses jalan antar desa di kampung Pangaweren, desa Sukaratu, kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Tebing ini longsor disebabkan akibat tanah yang labil dan hujan yang terus mengguyur wilayah tersebut hingga berjam-jam lamanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa longsor yang terjadi ini. Sempat memutus akses jalan selama berjam-jam lamanya. Hingga siang ini satu unit alat berat diterjunkan untuk membersihkan tanah yang menutup badan jalan ini. Menurut camat Bojong Picung, intensitas hujan yang terus mengguyur wilayah kecamatan Bojong Picung membuat dua titik di desa Sukaratu dan desa Kemang mengalami longsor. Disebabkan tidak adanya pepohonan dan kontur tanah yang labil, membuat tebing setinggi 5 meter tak kuat menahan guyuran hujan deras, hingga material tanah mengalami longsor menutupi jalan sepanjang 30 meter. Sehingga membuat aktivitas warga yang melintas kawasan tersebut terganggu. Hampir tiga jam lebih setelah alat berat diturunkan, petugas gabungan BPBD Kabupaten Cianjur bisa mengatasi material longsoran sehingga jalur penghubung antar desa ini bisa dilalui oleh warga. Hari ini kami sedang membersihkan titik longsoran, tepatnya di Kampung Pengawaran, RT 2 L6, Desa Sukaratu. Memang kejadian longsornya jam 5 sore. Kemarin curah hujan di wilayah Kecamatan Putung-Putung sangat tinggi, sehingga di beberapa titik terjadi longsoran, tidak hanya di desa Sukaratu, tapi di desa Kemang juga. Alhamdulillah, kita bisa lihat material sudah dipersihkan, dan kebetulan ada alat berat dari Balai PU Kecamatan Cirenjang. Camat menghimbau kepada warga agar tetap berhati-hati karena diperkirakan intensitas hujan akan terus terjadi di bulan Januari sampai bulan Februari. Heri Istiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!